Kali ini kita akan belajar teknik mempermainkan perasaan wanita Biar doi makin lengket dan ketagihan sama kalian Cara ini cukup mudah dan gampang Hanya saja cara ini harus kalian lakukan berkali-kali dengan pasangan atau gebetan kalian Caranya sangat mudah sekali Pertama kalian harus janjian dulu sama cewek kalian Lalu kalian bisa ke restoran atau ke cafe atau ke tempat-tempat yang kondusif Yang bisa untuk bercerita Tempat yang kondusif itu adalah tempat yang enak lah untuk bercerita Kalian bisa pesen makan, bisa pesen minum gitu Dan kalian tuh bisa bener-bener ngobrol dan gak diganggu sama orang lain Pilih tempat yang kondusif sesuai dengan budget kalian masing-masing Kunci dari teknik ini adalah kalian harus bisa menaik turunkan emosi wanita Sampai dia satisfying atau sampai dia bener-bener puas dan nyaman Gue akan kasih contoh seperti ini bro Ketika kalian itu main game yang susah gitu yang sulit gitu Biasanya emosi kita itu kan bakal naik turun Apalagi kalau kita udah berkali-kali kalah dalam game tersebut gitu Emosi kita tuh pasti bakalan naik turun gitu Tapi akan jadi lebih berkesan ketika akhirnya kita bisa memenangkan game tersebut Kenapa? Karena kita udah berusaha mati-matian Kita udah berkorban Bahkan emosi kita udah naik turun Dan akhirnya kita menang Rasanya tuh bakal seneng banget Dan rasanya tuh kita bakal puas banget Dan itulah yang akan kita lakukan kepada cewek Hanya saja konteksnya yang berbeda Nah rasa puas dari kemenangan tersebut Itu bakal jadi sangat besar dan melekat banget di benak kalian Permainan dan sensasi emosi naik turun inilah Yang juga disukai sama banyak cewek Tapi hal ini tidak disadari oleh banyak pria Sehingga cowok itu kalau ngobrol sama cewek Itu ya cuma bertukar data Cuma nanyain kamu dari mana Kabarnya gimana Kemarin ngapain dan lain sebagainya Tidak ada pertukaran emosi Tidak ada naik turun emosi Dalam ngobrol sama cewek Dan itu adalah sebuah hal yang kurang tepat Makanya kalau kalian lihat Cewek itu paling suka bikin drama Bahkan ketika kamu menjalani hubungan sama cewek Hubungan kalian stabil nih Gak ada masalah Terkadang cewek itu sengaja bikin drama Misal tiba-tiba dia ngambek Tiba-tiba dia marah Tiba-tiba dia itu bertingkah gak jelas gitu Minta perhatian dan lain sebagainya Tujuannya apa sih Cewek-cewek itu melakukan hal seperti itu Ya jelas tujuannya adalah Agar cewek ini bisa merasakan emosi Yang naik turun Kalau lo bisa kasih sensasi itu ke cewek Pasti cewek itu bakal lengket Dan ketanggihan sama kamu Makanya mempermainkan perasaan cewek Itu adalah bagian dari game romansa Yang harus kita pahami Nah pertama-tama Kamu pancing dia untuk bercerita Dan lo cukup menjadi pendengar yang baik Jadi lo suruh aja dia bercerita Dan kamu hanya bertindak sebagai pendengar Ketika cewek kamu ngobrol Tanyakan hal-hal yang bikin emosinya naik turun Misalkan dia kerja atau dia masih kuliah nih Lo tanya aja apa sih enaknya bekerja Apa sih enaknya kuliah gitu Kemudian biarkan dia bercerita sedetail mungkin Ingat kita cukup jadi pendengar yang baik Dan tunjukkan raut muka penuh dengan empati Tanyakan juga hal-hal yang positif Misalkan hal apa sih yang paling kamu ingat dan berkesan banget Yang menyenangkan ketika kamu kuliah itu Nanti dia akan bercerita tuh Nah kamu tanyakan hal-hal yang positif Sebanyak mungkin Sampai emosi dia itu naik Saat dia bercerita hal yang positif Emosinya akan naik Karena apa? Karena dia merasakan happy Dia ngerasa seneng Dia ngerasa nyaman Karena dia mengingat hal-hal yang sangat menyenangkan Hal-hal yang mungkin berkesan buat dia Saat dia bekerja atau saat dia kuliah Nah kalian bisa cek tuh Nah raut wajah dia itu udah mulai happy atau belum Kalian harus pastikan dia itu sudah mulai happy Nada bicaranya udah mulai tinggi Terus raut mukanya juga udah keliatan bahagia Nah berarti teknik pertama itu berhasil Nah setelah teknik yang pertama ini berhasil Kalian jeda sebentar bro Lalu kalian tanyakan hal-hal yang berkebalikan Yaitu kalian tanyakan hal-hal yang negatif Misal Gak enaknya kerja itu apa sih? Gak enaknya kuliah itu apa sih? Apa sih pengalaman paling buruk yang kamu terima ketika kamu kuliah Atau ketika kamu bekerja? Nah kamu coba tanyakan hal-hal tersebut Hal-hal yang sifatnya adalah negatif Lalu biarkan dia bercerita dan dia menjelaskan Biasanya dia akan mengingat hal-hal yang tidak mengenakan saat bekerja ataupun kuliah Dan di fase ini emosinya biasanya bakal berubah secara drastis Tiba-tiba dia mungkin bakal jadi sebel, marah, atau dia akan bete Hal ini bisa kalian lihat dari nada bicaranya Mungkin raut mukanya yang dari bahagia jadi sebel, gesturnya dia Nah kalau kalian berhasil membuat dia dari yang awalnya happy Lalu tiba-tiba jadi sebel Maka kalian sudah berhasil menaik turunkan emosinya dia Nah inilah yang disebut mempermainkan perasaan wanita Lo pancing dia bercerita hal yang menyenangkan Lalu berganti dengan topik-topik yang bikin dia sebel Di akhir cerita lo harus bikin dia happy lagi Dan ini sangat efektif dan bikin dia merasakan emosi yang naik turun Ketika ketemu sama kamu dia akan merasakan berbagai macam emosi Dan inilah yang gak akan bisa ditemukan di cowok yang lain Ketika emosi cewek itu naik turun maka disitulah dia merasa puas Puas kenapa? Karena dia merasakan sensasi emosi yang naik turun Dan kamu sudah berhasil melakukannya Tugas kamu adalah lakukan cara ini berulang-ulang setiap kali kamu ketemu sama si doi Jadi cara ini gak bisa cuma satu kali bro Tapi perlu berkali-kali sampai benar-benar tertanam di alam bawah sadar si cewek Kunci yang terakhir adalah selalu akhiri obrolan sama cewek Dengan pertanyaan atau topik-topik yang bahagia Jadi awalnya lo bikin dia seneng Lalu bikin dia ilfil Lalu bikin dia seneng lagi Lo bisa nanya berbagai macam hal yang sifatnya positif Misalkan Apa sih yang paling pengen kamu inginkan di tahun ini? Atau lo bisa kasih dia apresiasi atau pujian Misalkan Wah aku seneng banget Bisa ketemu sama kamu Dan dengerin cerita kamu yang sangat-sangat asik Aku bahagia banget bisa ketemu sama kamu hari ini Atau kalian bisa berimprovisasi sesuai dengan karakter kalian masing-masing Jangan lupa bagikan teknik ini kepada teman-teman kalian yang membutuhkan Selamat mencoba Semoga bermanfaat Salam sukses dan semangat bro Sampai jumpa di video selanjutnya